Jadi memang untuk syarat untuk diinterview itu kita harus mengirimkan surat lamaran pekerjaan cover letter dan menulis CV ya menulis CV itu apa namanya kurikulum Vitae ya atau resume walaupun nanti hampir bisa dipastikan kalian nanti nulis surat lamarannya bahasa Indonesia ya nggak bahasa Inggris ya atau bahasa Inggris nanti bahasa Indonesia ya ya nggak apa-apa jadi kita di sini hanya mengenal bagaimana surat lamaran itu ditulis dalam bahasa Inggris jadi mirip dengan bahasa Indonesia mungkin perbedaannya hanya di format ya tapi isinya itu hampir mirip jadi kalau yang di di luar negeri itu yang pertama itu adalah alamat pengirim ya alamat pengirim eh mumpamanya kita pakai namanya ini kita bikin surat lamaran ya ini ya kita latihan bikin surat lamaran Nah sulit lamaran misalnya Zahron ya Muhammad Zahron Muhammad Zahron Zahron Abdillah kemudian di sini adalah alamatnya alamatnya Zahron mamanya jalan-jalani aja dulu jalan aja dulu Surabaya ya Surabaya ya ini 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 adalah halaman pengirim kita biasanya beri tebal seperti ini atau yang alamatnya tidak perlu kita tebal kan ya kemudian setelah itu baru ke alamat yang dituju yaitu HRD HRD Angkasa Pura mungkin ya HRD HRD of Angkasa Pura PT Angkasa Pura atau PT apa kalian mengirim nanti PT Angin Ribut atau PT apa ya atau PT Bank Mandiri ya kalian sekolahnya di penerbangan ngelamarnya di bank HRD of PT Angkasa Pura in Surabaya atau kalian tulis alamatnya ya jalan apa jalan pelan-pelan mungkin ya Surabaya ya ini kan biasanya alamatnya lengkap ya jalan gitu ya nah kemudian bagaimana Surabaya Oke ya berikutnya adalah salam pembuka ya Writing this letter to apply for a position. Jadi saya menulis surat ini untuk melamar pekerjaan posisinya apa? Nah, terus kamu juga harus mencantumkan kamu dapat iklan lowongan pekerjaan itu dari mana? I'm writing this letter to apply for a position of a ticketing officer as advertised, sebagaimana diiklankan di mana? Umpamanya di website perusahaan. Oh, oke. On your Facebook? Instagram. Atau Instagram ya. On your Instagram post ya. Instagram post. Terus kalau kalian mau menyebutkan tanggalnya, on your Instagram post, post it on tanggal berapa? Umpamanya tanggal 1 Januari kemarin ya? Januari ya. 1 Januari. 1 Januari 2022. 2022. Oke. Nah, seperti ini boleh ya langsung. Terus kamu, ini kan sudah menyatakan maksudmu. Yang kedua, kamu menyatakan mengapa kamu merasa cocok melamar pekerjaan ini. Kamu sebutkan backgroundnya. I graduated from Tadika Puri, Puri Airline, business career. Oke. Business career in, umpamanya, December 2021. 2021. Ini menyebutkan background mengapa kamu cocok dengan pekerjaan yang kamu lamar ini. Terus kamu sebutkan, selama saya belajar di Tadika Puri, saya mengenal seorang cowok. Enggak ya, itu curhat ya. Jadi, during my study, Eta Dikapuri. Mana ini? During my study, Eta Dikapuri. I learned all necessary things to become a good airport staff. Airport staff, ya. Especially, 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 how to do, nah ini bagusnya di Microsoft Word, kalau ada tulisannya salah, bisa dikoreksi, autocorrect ya, autocorrection. Especially, how to do the ticketing ya, the ticketing, atau how to be, how to be a ticketing officer. Oke. Terus, kamu sebutkan juga kelebihanmu. I am a hardworking person. Saya pekerja keras. I am a hardworking person. I am also punctual, fast learner, belajarnya cepat ya. Jadi, kalau belajar cuma 5 menit, yang lama tidurnya ya. Fast learner. I am also punctual, fast learner, and... A good team worker. A good... Apa ya? Kamu tepat waktu, fast learner, and... Apa? Committed person ya. Jadi, berkomitmen ya. A committed person. And also committed. And also committed in everything that I do. Based on those things, berdasarkan semua itu, I believe, I believe that I will be a perfect candidate for the position. Berdasarkan semua itu yang saya sebutkan tadi, bahwa saya lulusan tadi penerbangan, terus saya juga bekerja keras, tepat waktu, pembelajar yang cepat, dan berkomitmen, maka berdasarkan semua itu, saya percaya bahwa saya akan menjadi kandidat yang sempurna untuk posisi cikecing ini, cikecing ya. Ticketing ya. Cikecing. Sudah pendek seperti itu saja. Nah, mestinya bersamaan dengan surat lamaran ini, kamu kan juga menyertakan dokumen-dokumen lainnya ya. Jadi, paragraf pertama, kamu menyertakan tujuan, tujuan kamu nulis surat. Paragraf kedua, kamu menyatakan mengapa kamu cocok dengan pekerjaan yang kamu lamaran tersebut. Yang ketiga, kamu menyatakan dokumen-dokumen apa saja yang kamu sertakan bersama surat lamaran itu yang bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut. Jadi, for your further consideration, for your further consideration, jadi untuk pertimbangan Anda lebih jauh, along with this letter, bersama surat ini, saya juga menyertakan uang tunai 10 juta. jadi langsung diterima. Jadi, uang sokokan ini. For your further consideration, along with this letter, I attach, saya menyertakan, apa saja biasanya yang disertakan kalau bersama surat lamaran? CV ya? My CV, terus? Foto. Foto. Oh, recent photos. Recent photos. Recent photos. The copy of ID. ID and my certificate ya. And my academic certificate. Academic certificate. Certificate. Terus, habis ini, kamu akan menyertakan nomor telepon kamu. Bagaimana kamu bisa dihubungi? Ya, mister. I can be, I can be contacted, contacted, via WhatsApp number, WhatsApp number, kamu tuliskan nomor kamu di sini. WhatsApp number, contacted, tulisannya salah ya. Ya, tulisannya 0, 8, dan seterusnya ya. Terus, I am looking forward, forward, to hearing, from you, from you soon ya. thank you, thank you for your, thank you for your time and consideration ya. And consideration. Duration. Duration. Terus, habis ini, hormat saya, Muhammad Zahron. Sincerely yours. Sincerely yours. Muhammad Zahron. Biasanya, ini, kalau dia berupa print-printan, di sini ini tanda tangan. Di sini tanda tangan. Seperti itu. mungkin seperti ini ya, didekatkan seperti ini. Seperti ini. Sincerely yours. Muhammad Zahron. Jadi, seperti ini contohnya ya. Banyak sekali variasi bagaimana mengisi, menulis surat lamaran, terutama di sini ya. Kamu bisa agak lebih panjang menceritakan pengalaman kerja kamu sebelumnya. Saya sudah pernah bekerja di bandara Amerika. Memangnya di, apa namanya, di, apa itu, saya pernah ikut perang di Afganistan. Jadi, saya, nah itu bisa kamu sebutkan di sini ya. Jadi, ini contohnya ini saya, dikirimkan dalam untuk word atau copy paste saja? Word. Word ya? Oke, ini jadi saya simpan dulu di word. Oke, save. Surat lamaran. Nanti bisa saya, cover letter, example. saya kirim ke Surabaya. Oke. Saya kirim ke Surabaya. saya juga akan kirimkan ke Kupang 11 dan 12. Bagaimana? Sudah diterima ya? Silahkan dibuka dulu. Bisa dibuka ya itu ya? Oke, good. Itu adalah contoh surat lamaran. Dan hari ini kita akan bahas surat lamaran, contoh yang lain ya. Dari surat lamaran. Jadi, bentuk-bentuk surat lamaran itu banyak ya. Oke. Cover letter. Saya irik. maju. Jadi, saya irik. Saat, saya irik. Saya irik. Saya irik. Oke, baik. Yang saya kirimkan tadi adalah satu contoh. Ini contoh yang lain. Jadi, surat lambaran juga bisa seperti ini. Saya akan share. Jadi, ini cover letter. Jadi, cover letter itu tidak hanya untuk melamar pekerjaan, jadi juga bisa untuk melamar untuk dapat beasiswa. Sekarang ini saya akan kirimkan ke kamu. Coba kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu bareng-bareng saja. Surat ini adalah diperuntukkan ke Green Valley School Admissions Department. Jadi, nama sekolahnya adalah Green Valley. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan scholarship atau beasiswa. Pengirimnya adalah Valeria Fernandez Suarez. Ini temannya Cristiano Ronaldo ini. Temannya Luis Suarez ya. Jadi, kalian diminta untuk mengisi titik-titik ini atau space ini dengan menggunakan kata-kata yang ada di atas ini. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Kira-kira yang mana ini ya. Dear Sir atau Madam, kepada Bapak atau Ibu, I'm writing blah-blah-blah the Fulbright Scholarship Exchange Program. Saya menulis titik-titik beasiswa Fulbright untuk beasiswa pertukaran pelajar. Nah, ini kira-kira yang edisi yang mana ini. Apakah I'm writing continue studying? I'm writing look forward to? Atau yang mana ini? Atau yang mana? Atau I'm writing responsible? I'm writing I'm attaching? I'm writing currently in? Atau I'm writing would be very grateful? Atau I'm writing to apply for? I'm writing to apply for. Ini dipindah atau ditulis? Oh, ditulis. Ditulis lagi ya ini ya. To apply for. Jadi, saya menulis ini untuk melamar atau mendapatkan beasiswa Fulbright. I'm writing to apply for the Fulbright Scholarship Exchange Program. Nanti kita lihat betul apa salah ya. Terus kemudian, nah ini dia menyebutkan background-nya ya. I'm 16 years old and blah 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 fifth semester at Escula Preparatoria numero uno from Universidad Autonoma del Estado de Higaldo. Nah, ini di Meksiko ya. Jadi, saya umur saya 16 tahun dan saya titik-titik semester lima di Escula Preparatoria numero uno. Di Universitas Autonoma del Higaldo. Ini nama universitasnya. Kira-kira apa ini? Yang untuk mengisi ini. I'm 16 years old and continue studying fifth semester. Oke, coba ya. Atau yang mana? Atau yang mana? Apakah continue studying atau am? Atau currently in? Saya 16 tahun dan saya melanjutkan belajar. Atau saya sekarang berada di semester lima. Yang mana? Ya, currently in ya. Saya sekarang berada di semester lima. Tulisannya harus benar ya. Ini kalau salah, ini disalahkan. Jadi, umur saya 16 tahun. Saya berada di semester lima di Universitas Autonoma del Estado. If I get good grades in my TOEFL IBT, jika saya mendapatkan nilai yang bagus di TOEFL IBT saya, I will, saya akan titik-titik next year. Saya akan titik-titik bahasa Inggris next year. Kira-kira yang mana? Jika TOEFL saya bagus, saya akan titik-titik bahasa Inggris tahun depan. Yang mana? Apakah continue studying, look forward to? Continue studying ya. Jadi, kalau nilai TOEFL saya bagus, maka saya akan melanjutkan belajar bahasa Inggris tahun depan. Continue studying. Studying English next year. In the future, I would like to study biology at university. Di masa depan, saya ingin belajar biologi di universitas. My favorite school subjects are microbiology and environmental care. Jadi, pelajaran favorit saya adalah mikrobiologi dan tentang menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. And I bla 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 computer code. Dan saya titik-titik belajar computer code. Apa ini? Saya titik-titik computer code. Apa? Yang mana kira-kira? Look forward itu mengharapkan. Atau yang mana? Continue studying sudah, currently in sudah, to apply for sudah. Kalau code itu diapain sih? Computer code itu diapain? Ditulis atau dibuat? Kode kan ditulis ya. Kode ditulis ya. Jadi, enjoy writing ya. Jadi, saya juga suka menulis kode komputer ya. Sama kode buntut ya. Enjoy writing. I enjoy writing computer code. Jadi, saya juga suka membuat kode komputer. Nah, ini. Kemudian, I am hardworking. Saya orangnya pekerja keras and bla bla bla. Kira-kira apa ini? Saya pekerja keras dan apa? Responsible ya. Saya pekerja keras dan bertanggung jawab ya. Jadi, kalau saya bertanggung jawab. Jadi, kalau sampai hamil ya, saya bertanggung jawab. I am hardworking and responsible. And I am sure, dan saya yakin, that I would learn a lot from the action program at youth school. Dan saya yakin bahwa saya akan belajar dengan giat dari atau di program pertukaran pelajar di sekolah Anda. Nah, ini apa ini? I bla bla bla, if you could send me more information about your exchange program. Saya titik-titik, jika Anda bisa mengirimkan kepada saya informasi tentang program pertukaran pelajar Anda. Saya akan apa? Kalau Anda mengirimkan program pertukaran pelajar Anda, saya akan apa? Jadi, dia ingin minta informasi tentang program pertukaran pelajar. Nah, kalau Anda bisa mengirimkan program itu, informasinya tentang program pertukaran pelajar itu, saya akan apa? Kira-kira. Responsible sudah, continue studying sudah, enjoy writing sudah, currently in sudah. To apply for juga sudah. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa mengirimkan informasi tentang program pertukaran pelajar di sekolah Anda. Jadi, I would be very grateful if you could send me more information about your exchange program. I bla 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 my student CV and reference from my microbiology teacher. Saya titik-titik CV saya sebagai siswa dan referensi dari guru mikrobiologi saya. Kira-kira apa ini? Yang mana? Saya titik-titik CV saya dan referensi dari guru biologi saya. Apa apa? Saya beli ya, ini berwarna. Mestinya kan saya apa? Saya menyertakan kan? Ya, menyertakan atau ya, menyertakan yang mana? Yang artinya menyertakan. Menyertakan. Yang artinya saya menyertakan. Ya, I'm attaching ya. I am attaching my student CV. I am attaching ya. I am attaching. Jadi, tulisannya harus benar ini. Kalau salah, walaupun pilihannya benar, disalahkan. I am attaching my student CV and reference from my microbiology teacher. Jadi, saya menyertakan CV saya dan referensi. Referensi itu apa ya. Jadi, semacam rekomendasi ya dari guru biologi saya. I'm available to attend a video call interview. Saya bisa dihubungi melalui video call ya. Saya bisa dihubungi untuk interview melalui video call. I blah 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 hearing from you. Yang mana ini? Yang mana? Tadi mirip dengan yang saya buat tadi ya. Yang mana? I blah blah blah. Continue studying, look forward to, atau enjoy writing? Ya, look forward to ya. Saya mengharapkan untuk mendengar kabar dari Anda ya. Look forward to. Look forward to hearing from you. Forward to hearing from you. Nah, terus ini yours faithfully, atau sincerely yours boleh. Yours faithfully juga boleh. Kalau tadi kan Pak Ramad pakainya yang sincerely yours ya. Yours faithfully, Valeria Fernandez Suarez. Oke, jadi seperti itu. Nanti, nah ini kalian juga diminta untuk mengerjakan beberapa soal berkaitan dengan surat yang di atas. Misalnya, Valeria writing to Green Valley School to apply for, apa ini? Valeria menulis ke sekolah Green Valley School untuk melamar apa? Scholarship ya. Scholarship. Fulbright Scholarship Exchange Program. Atau ditulis semuanya atau? Enggak ya ini. Nah ini. Ini makanya saya agak sulit untuk dikerjakan ya. Karena kalau ini sebenarnya dijawab scholarship saya sudah betul. Tapi nanti kalau dia mintanya harus lengkap ya disalahkan ya. Kita lihat aja. Kita lihat. Nah, kalau yang ini kita cuma menyusun kalimat saja. Kita menyusun kalimat saja. Look I hearing to you forward from. Nah ini gimana? I look forward to hearing from you ya. From you. Kemudian diberi titik. Seperti itu. Coba kita cek ya. Cek, finish. Ini betul. Oh iya. Scholarship ya. Dibetulkan sama dia ya. Oke. Ini semua betul semua. Oke, jadi nanti kalian mengerjakan ini. Tapi sebelum mengerjakan, saya pengen kalian baca dulu ya. Baca suratnya ini. Coba Zahron. Dibaca dari kata dear sampai kata exchange program ini. Dibaca. Bukan sir doang. Masa sir. Dear sir madame. Madame apa? Madame. Madame. Terus? I am writing to apply for the Fulbright Scholarship Exchange Program. Ya. The Fulbright Scholarship Exchange Program. Ya. Coba diulangi lagi. I am writing to apply for the Fulbright Scholarship Exchange Program. Artinya apa ini tadi? Saya akan menulis. Bukan akan menulis. Saya menulis itu dong. Saya menulis. Apa ini? To apply? Untuk. Untuk melamar. Melamar atau mendapatkan ya? Mendapatkan beasiswa. Beasiswa sekolah. Scholarship ini beasiswa ya? Jadi beasiswa untuk program pertukaran? Biasiswa program untuk pertukaran? Pertukaran apa? Pertukaran siswa. Pertukaran siswa ya? Berarti patuh. Pertukaran siswa ya? Pertukaran siswa dari apa? Dari Fulbright. 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 Ya. Bukan Fulbright ya. Fulbright. Jadi ini Fulbright. Fulbright ini nama beasiswanya ya. Nama programnya adalah program pertukaran pelajar dari Fulbright. Oke. Good. Thank you. Next, coba Diki. Diki coba dibaca dari kata I am ini sampai kata next year. Dari kata I am sampai next year. Oke, Mr. I am 16 years old and currently in 5th semester at Escuela Preparatoria numero uno dari Universidad Autonoma del Estadio del Rue. Ya, ini bahasa Spanyol ya. Bahasa Spanyol ini. Salah sih nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerti ya. Bahasa Spanyol. Spanyol ini separuh nyolong ya. Next. If I get good grades. Grids. Grids. In my 12th. Tufel. Tufel. IBT. IBT. I will continue studying. Studying. Studying English next year. Artinya apa? Saya 16 tahun. Mas. Currently itu apa artinya? Saat ini. Saat ini? Saat ini? Saat ini lima semester. Kok lima semester? Semester lima. Saat ini sedang berada di semester lima gitu ya? Di Escuela Preparatoria numero uno. Dari? 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 Dari. Universitat. Universitat. Autonoma del Estado di Dalgo. Jadi universitatnya itu nyidat ya? Universitat. Terus? Jika saya mendapat... Jika saya mendapat... Good grades apa good grades? Mendapat nilai yang? Nilai yang bagus. Di? 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 Di examen itu apa? Di ujian. Di ujian. Di ujian. Tufel. 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 Tufel IBT. Tufel IBT saya. Jadi jika saya dapat nilai bagus di ujian. Tufel IBT saya. Tufel IBT. Saya. Terus maka saya akan... Saya akan melanjutkan belajar bahasa Inggris tahun depan. Tahun depan. Oke. Very good. Thank you very much Diki. Welcome Diki. Oke. Sekarang Persila. Persila coba dibaca dari in the future sampai kata computer code. Ya. In the future I would like to study biologi. 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 Biologi and university. My favorite school subject are microbiology. 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 Microbiology and environmental care. Environmental care. And I enjoy studying computer code. Kok studying? Writing computer code. Ya. Artinya apa? Dari sini. Di masa depan saya akan belajar. Saya ingin belajar biologi di universitas. Di universitas. Pelajaran favorit saya di sekolah adalah microbiologi. Dan... Apa ini? Kepedulian? Kepedulian lingkungan. Lingkungan. Dan saya akan... Kok saya akan? Dan saya... Enjoy itu apa? Enjoy writing itu apa? Dan saya suka... Saya suka menulis kode komputer. Ya. Kode komputer ya. Oke. Good. Thank you Persila. Next is Fitri. Fitri. Fitri ada ya? Fitri ya. Fitri dibaca dari kata... Satu kalimat ini ya. I am sampai your school ini. Fitri. Amin ya. Fitri ini direjemahkan. Eh dibaca. I am hard working and responsible. And I am sure that I will... Bukan sure dong. I am sure. I am sure that I will learn... A lot. A lot from the exchange program at your school. Artinya apa? Aku. Kok aku? Aku kamu? Oke. Saya. Saya. Hard working apa? Bekerja keras. Bekerja keras dan... Responsible apa responsible? Bertahung jawab. Terus? Dan... Saya. Sure? I am sure apa? Saya apa? Saya yakin... Bahwa? Saya yakin bahwa... Saya yakin bahwa itu program... Kok itu program? Enggak. Saya yakin saya akan apa? Saya yakin... Belajar banyak... Program dari... Dari program? Dari program... Dari program... Exchange. Exchange apa? Perpindahan. Kok perpindahan? Pertu? Pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran apa? Pertukaran program. Pertukaran apa? Pelajar. Pelajar dari sekolah... Di? Di sekolahmu. Di sekolah Anda. Di sekolah Anda. Ya. Jadi program pertukaran pelajar ya. Jadi pelajarnya dua tukaran. Menangkono ya. Duk-duk. Lut. Oke. Thank you, Fitri. Terima kasih. Sekarang... Coba... Siapa ya? Angel. Angel. Ridho, 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 Ridho. Ridho, Ridho. Sih. Masuk Zoom. Ada di Zoom. Ada di Zoom. Jadi tidak masuk di kampus ya? Iya. Oke. Yang di kampus saja. Adelia Yasmin. Mantap. Adelia Yasmin. Coba dibaca satu kalimat ini. I sampai kata program ini. I will be very grateful if you could send me more information about your exchange program. Artinya apa? Aku sangat. Kok pakai aku-aku gitu sih? Aku kamu... Saya... Saya sangat... Saya akan sangat. Saya akan sangat. Grateful apa grateful? Apa? Grateful. Terima kasih. Iya. Saya akan sangat berterima kasih. Jika Anda mengirim banyak informasi tentang... Lebih banyak informasi. Banyak informasi tentang pertukaran pelajar program. Program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar Anda. Iya. Begini. Karena kalian juga akan mengirimkan surat lamarnya dalam bahasa Indonesia. Jadi logika bahasa Indonesia-nya juga harus benar ya. Masa kamu mengirimkan pakai aku-aku gitu? Kan enggak ya? Kalau bahasa Indonesia kan pakai saya ya. Jadi bukan aku, kamu... Atau kalau... Kecuali ngirim suratnya ke pacar sendiri ya. Pakai yang gitu. Tapi kan ini tidak. Jadi harus pakai saya ya, jangan aku-aku. Oke, good. Thank you very much, Adilia. Next. Yunita. Yunita. Yunita ini Mbak Nita ya, Mbak Nita. Dibaca dari kata I am attaching sampai kata interview. Ya. Yes. I am attaching... Attaching. Attaching. Attaching my students' CV and reference from my microbiology. Micro. Micro. Microbiology. Biology. Biology. I am available to attend a video call interview. Oke, artinya? Saya... Attaching apa? Attaching artinya apa? Nggak mau? Apa? Artinya am attaching apa? Saya? Attaching. Melengkapi. Bukan melengkapi. Bukan melengkapi. Bukan melengkapi. Memangkirkan. Melangkirkan. Saya melangkirkan. CV. Mudah saya. CV siswa saya. Atau CV saya gitu saja ya. CV saya dan rekomendasi dari guru mikrobiologi. Mikrobiologi saya. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya mikrobiologi nggak apa-apa ya. Tapi kalau bahasa Inggris mikrobiologi ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan mikrobiologi. Terus ini artinya? Saya bersedia untuk melengkapi. Eh, melampirkan. Bukan dong. Saya bersedia untuk menerima video call interview. Saya bersedia. Saya bersedia untuk menghadiri. Interview video call. Ya. Good. Ya, interview lewat video call ya. Oke, good. Thank you very much Mbak Nita. You, Nita. Ya, rekom. Oke, good. Ya, jadi ini tugas pertama kalian. Ya, jadi nanti kalian diisi lagi. Ini ya. Kan sudah saya bantu beberapa. Ya, ini tugas pertama. Nanti seperti biasa di screenshot ya. Di screenshot dan dikirimkan ke grup. Ini tugas pertama. Nah, tugas kedua. Nah, tugas kedua. Ya, ini tugas kedua. Kalian harus tulis surat lamaran. Tapi tidak perlu nulis sendiri. Cukup surat lamaran yang dari saya tadi ditulis lagi. Di kertas. Bentar. Cover letter ya. Cover letter. Ya. Nah, ini nanti kalian tulis lagi surat lamarannya di kertas. Dan kalian terjemahkan. Namanya diganti ya sesuai nama kalian. Dan juga posisinya nanti kan enggak semuanya mau melamar ticketing officer kan. Ada mungkin yang ngelamar ground handling atau yang lain ya. Nah, itu juga diganti pekerjaannya yang dilamar sama namanya. Dan nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di bawahnya. Nanti dikirimkan langsung ke saya. Kalau sudah, apa namanya, sudah saya lihat sudah benar terjemahannya. Maka nanti saya akan izinkan untuk upload di assignment portal. Topiknya adalah grammar and writing. Gitu ya. Jadi ini saya copy paste saja. Jadi ini nanti diterjemahkan. Ditulis lagi tapi. Ditulis lagi di kertas. Kalau jalannya tetap jalan-jalannya jadul. Boleh. Ya, kalau jalan-jadul. Tapi namanya diganti ya. Namanya sama pekerjaannya. Kalau kalian ingin melamar pekerjaan yang lain ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian nulis lagi kan kalian jadi belajar nulis suratnya. Plus belajar menerjemahkannya. Seperti itu ya. Jadi ada dua tugasnya. Yang pertama tadi adalah yang tadi ya. Yang link yang saya kirim tadi di screenshot. Yang kedua adalah menerjemahkan. Dan menulis suratnya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih.